Kalau kita baca, setan akan mendengarkan bahwa ternyata di akhir tahun setelah berupaya menggoda kita, kita tobat dan Allah ampuni dosa kita. Sehingga setan akan menyatakan setahun aku sudah payah mengganggu ini orang, merayu ini orang, mempengaruhi ini orang, tapi hanya dengan sesaat hancur semua usahaku. Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Ini berarti kita sudah kehilangan umur setahun, akan memasuki tahun yang baru. Yang paling penting dalam masuk tahun yang baru, kita harus koreksi tahun yang lalu apa yang sudah kita lakukan. Kita isi apa tahun yang lalu? Apakah banyak berdikir atau justru banyak lupa? Apakah banyak taat atau justru banyak maksiat? Apakah banyak pahala atau justru banyak menumpuk dosa? Kemudian, kita ini apakah lebih mengikuti Allah dan Rasulnya atau mengikuti hawa nasru dan syaitan? Karena itu, yang paling tepat, sebelum kita mengisi tahun yang akan datang, kita bersihkan tahun-tahun yang lalu dengan bertobat. Semua amal kebaikan kita, kita berharap kepada Allah diterima. Semua yang bernilaikan pahala, kita berharap kepada Allah untuk dilipatgandakan pahala. Semua yang mengandung dosa, kita minta supaya diampuni oleh Allah. Kemudian setelah itu, kita berfikir tahun yang akan datang. Kita minta kepada Allah s.w.t untuk tidak lagi setan bisa mempengaruhi kita. Kita minta pelindungan kepada Allah. Kita minta pelindungan kepada Allah untuk tidak lagi nafsu akan bisa menggoda kita. Kita minta pelindungan kepada Allah s.w.t untuk Allah berikan kekuatan untuk bisa selalu taat dan taqwa kepadanya. Sehingga bertambah tahun, bertambah dekat kepada Allah s.w.t. Menuju kepada kesempurnaan dan keselamatan. Amin. Supaya tidak panjang, kita baca doa dulu. Lalu saya artikan doanya supaya nanti ketika berdoa, khusyuk kita membacanya. Doa akhir tahun. Sebelum kita doa awal tahun, kita baca doa akhir tahun. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan daripada perbuatan di tahun yang lalu. Dari semua perkara yang engkau larang aku untuk melakukannya. Dan aku belum tobat dari itu perbuatan dan engkau tidak meridainya. Bahkan aku sudah merupakannya dan engkau tidak merupakannya. Bahkan engkau berlemah lembut kepadaku, padahal engkau mampu untuk menyiksaku, membinasakanku. Bahkan engkau masih mengajak aku, walaupun aku banyak berdosa kepadamu untuk kembali bertobat. Padahal aku sudah melakukan pelanggaran dengan berani kepadamu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, engkau ampuni aku daripada itu dosa. Ampunilah bagiku, Ya Allah. Ya Allah, apa yang aku lakukan dari amalan yang engkau rito ketika aku mengamalkannya. Dan engkau menjanjikan kepadaku daripada amal itu pahala dan ampunan dosa. Ya Allah, terimalah itu amalan dariku, Ya Allah. Jangan engkau putus harapanku darimu, Ya Allah yang maha dermawan. Sekalipun amal itu banyak kurang, banyak cacat, Ya Allah. Wahai yang maha rahmat. Ini doa, mudah-mudahan kalau kita baca, setan akan mendengarkan bahwa ternyata di akhir tahun setelah berupaya menggoda kita, kita tobat dan Allah ampuni dosa kita. Sehingga setan akan menyatakan ta'ibna ma'ahutulas sanah wa'afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Setahun aku sudah payah mengganggu ini orang, merayu ini orang, mempengaruhi ini orang, tapi hanya dengan sesaat hancur semua usahaku karena dia sudah diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.